Selamat pagi, judul hotbah saya adalah berpegang pada kebenaran. Untuk membuka hotbah saya untuk pagi hari ini, saya mengambil ayat dalam layu 13 ayat 9 yang membunyi Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saat ini saya memiliki satu ilustrasi yang berjudul taat. Ada satu keluarga yang berdesis pasal suami, istri, dan seorang anak. Anak ini sejak kecil telah diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu menaati orang tuanya. Suatu hari orang tuanya ini menerja untuk berbohong. Tapi anak itu tahu kalau itu adalah salah, lalu dilamalah ia. Kemudian dia berdoa lalu datang kepada pendeta dan mengatakan semua kepada pendeta. Lalu pendeta itu berkata kepadanya, kamu memang harus menaati orang tua, tapi kamu juga harus menaati Tuhan. Lalu anak itu pergi dan membuat apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Teman-teman, kita tentunya sebagai anak-anak harus menaati orang tua kita karena dalam edus 6 ayat 1 berkata, Hai anak-anak, tak ada jika orang tua menaati Tuhan karena harus menaati Tuhan. Tapi, lihat ini saya menaati dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang tertulis, kita harus menaati orang tua. Tapi kalau orang tua kita semua menurut kita yang tidak ada, misalnya yang saya batu atau yang lain. Makanya ada tertulis, kita harus menaati orang tua, tapi dalam Tuhan. Kan kalau orang tua suruh melakukan kejadian itu bukan dalam Tuhan. Jadi kita harus sedapkan kebenaran. Nah, tapi jangan juga kalau orang tua menurut begitu kontrol bentuk orang tua, Itu sama saja yang orang lain salah, karena tertulis dalam keluaran dokumen 12, Hormatilah ayah muridmu supaya lanjut umur-umur yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Jadi, tolong harus tetap menghormati orang tua supaya lanjut menghormati orang tua yang diberikan Tuhan. Gimana itu tanda yang diberikan Tuhan, yaitu di surga. Sekarang, kalau tolong orang tua misalnya sedang dalam kesalahan, Apa yang tolong lakukan, kaya tolong orang tua sedang kesusahan, Kau tolong mampu orang tua suruh, Kau tolong bersungut-sungut, kau bantah-bantah. Tuhan yang boleh begitu, karena Filipi 2 ayah berkata, Kau bawa, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sama juga dengan di sekolah, karena sir atau mem yang suruh bikin tugas buat tolong, Tuhan itu yang boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kau bilang, aduh mem begini juga, Kau tolong punya yang boleh bersungut-sungut dalam melawan apapun. Tuhan harus bersuka cita, Karena dalam satu tesalunya kalimat, Bisa berkata bahwa bersuka cita lah sedang tiasa. Tuhan juga harus, Jika mungkin, Tuhan memang mulai sesekali memelakukkan apapun, Tuhan harus berdoa dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena terdapat dalam, Tuhan harus berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan harus berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Untuk tesalunya kalimat 17 berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itu lain dikandungkan Allah dalam Kristus, Yesus bagi kami. Semoga kesimpulan, Kita harus selalu menati orang tua kita, Tapi dalam Tuhan dan menghormati orang tua. Kalau di sekolah, orang tua kita yaitu guru, Jadi kita harus menati dan menghormati guru. Jika guru memberikan tugas, Kita tidak boleh bersungut-sungut, Dan selalu bersuka-suka, berdoa dan bersyukur. Dan selalu berpegang pada kebenaran. Semoga nama Tuhan Yesus. Amin.